Bahwa para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kehilangan suara hatinya. Seorang hakim MK itu kan harus berjiwa negarawan. Maka untuk mengembalikan kepercayaan terhadap MK itu ya harus ditujuk. Ya disebut Mahkamah Etis itu. Lah Mahkamah Etika itu harusnya dari orang-orang kredibel, orang-orang independen untuk memulihkan nama baik MK. Yang sekarang nama baik MK sudah mengalami kehancuran. Kalau ini bukan domenya MK tapi dipaksa untuk meloloskan ini untuk kepentingan siapa? Lah Mahkamah Etika ini yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan orang. Kalau tidak ketika MK tidak dipercaya nanti bagaimana dia mengatasi sengketa. Banyak orang akhirnya sengketa pemilu itu tidak bisa diterima dengan fair dan atil karena dia melihat ada kepentingan kan. Ini bahayanya ketika hukum dipermainkan, ketika konstitusi dimainkan, ketika pewibawaan MK sebagai Mahkamah Konstitusi dia menjadi garda terdepan untuk pembela konstitusi. Tiba-tiba untuk kepentingan, hanya kepentingan satu golongan, kepentingan keluarga itu diakorbankan, maka reputasinya kan hancur. Kekuasaan itu disalahgunakan untuk menjadi alat politik. Harus segera dikoreksi. Jangan sampai TNI, FORI dan lembaga-lembaga negara itu dipakai untuk kepentingan kelompok atau kepentingan memenangkan satu golongan. Dan itu sebenarnya merusak nalar demokrasi. Ini menjadi catatan kita untuk menjaga kembali pemilu yang adil, yang damai, pemilu yang tanpa kekerasan, tapi pemilu yang membahagiakan kita sebagai pesta demokrasi kalau wasitnya itu adil. Maka dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kembali hakikat demokrasi itu. Jadi jangan sampai demokrasi itu dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dan kekuatan itu menggunakan alasan-alasan demi kepentingan yang hanya untuk kepentingan kelompok-kelompoknya atau kepentingan keluarganya. Maka dalam demokrasi setiap orang mendapat kesempatan yang sama dan tidak boleh ada karpet merah lagi. Dan itulah esensi dari demokrasi yang sejati. Maka kembalikanlah kekuasaan untuk kembali kepada jati dirinya. Kekuasaan itu tidak dikejar, kekuasaan tidak diburu, tapi kekuasaan itu adalah pemberian.